Lebih enak kerja di blueberry atau di anggur? Saya rasa sama aja. Sama saja ya? Tapi buat pengalaman juga. Iya. Kalau nggak ada pengalamannya, mula-mula sakit juga lah. Oke, iya. Memang kalau kerja ya, pasti kalau lama-lama jadi... Kalau kita baru pertama kali memang sakit ya. Secara serta biasa, kita ini lah berenang aja. Iya. Sudah serta biasa ya, dunia ya. Nah, ini karena dia sudah berpengalaman, teman-teman ya. Jadi dia, apa namanya, proses buang daunnya lebih cepat ya. Gitu. Tangannya lihat, teman-teman. Halo, teman-teman. Selamat datang di vlog saya. Di video kali ini, saya berada di salah satu perkebunan anggur jenis krimsem. Hari ini, proses buang daun. Beginilah caranya membersihkan daun yang menghalangi buah krimsem ini. Seperti ini, teman-teman. Ini prosesnya. Jadi, semua daun yang ada di sekitar buah harus dibuang. Nah, sama dengan video saya yang sebelumnya. Sebelumnya, saya sudah pernah mereview anggur jenis sweet sapphire pada saat buang daun. Nah, ini prosesnya sama ya. Seperti anggur sweet sapphire. Jadi, ini... Nah, ini tujuan daunnya ini dibuang. Supaya sinar matahari langsung bisa masuk ya. Bisa mengenai buah ini. Jadi, buah ini bisa cepat berubah warna ya. Menjadi merah gitu. Lalu, kemudian setelah merah, dia akan menjadi hitam. Jadi, merah kehitaman seperti itu. Jadi, tujuan yang lain agar di saat pemberian nutrisi, langsung mengenai buahnya gitu. Jadi, pada saat disemprot dengan nutrisi, langsung mengenai pada bagian buah. Nah, salah satu seperti itu tujuannya. Nah, di samping itu juga di saat panen nanti untuk memudahkan saat panen ya. Jadi, tidak ada ranting atau... Jadi, mudah untuk dipanen. Nah, begini dah prosesnya. Sekali lagi, ini anggur parietes krimsem ya. Atau jenis krimsem. Lebih tepatnya ini long krimsem. Sebab krimsem ada dua jenis. Ada yang bulat dan ada yang panjang. Kalau ini namanya long krimsem. Pada saat daun sudah dibersihkan, akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi, tidak rimbun lagi. Buahnya semuanya kelihatan. Seperti ini. Saat ini, saat video ini kami buat, bulan Januari, tepatnya di akhir Januari. Dan ini akan dipanen di bulan Maret. Jadi, kalau sudah bulan Maret, ini buahnya akan jauh lebih berwarna hitam. Jadi, full color seperti itu. Karena ini masih bulan Januari, jadi masih ada yang hijau-hijau seperti itu. Rata hitamnya. Nah, ini yang masih rimbun. Teman-teman, coba lihat. Seperti ini kondisinya pada saat dia masih rimbun. Buahnya tidak kelihatan ya. Jadi, ini harus dibuang. Nah, ini dilakukan ya. Tidak sembarangan membuang daunnya. Karena ada bagian-bagian yang tidak boleh dibuang. Misalnya, di atas ini yang tidak boleh dibuang. Karena tujuannya supaya matahari tidak langsung, secara langsung tidak mengenai buah ini. Ya, ini teman-teman ya. Seperti saya tadi bilang. Jadi, nah ini teman-teman. Jadi, tidak semua daun yang... Jadi, tidak semua bagian yang bisa dibuang daunnya ya. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh dibuang daunnya. Seperti yang di sini ya. Tidak ada di daerah atas ini. Di bagian atas maksudnya. Di sini tidak boleh dibuang daunnya. Yang boleh hanya di bagian buah saja. Seperti ini. Di bagian ini juga boleh. Yang ini boleh ya. Yang di bagian crown. Ini disebut crown. Jadi, ini boleh dibuang daunnya. Hanya bagian atas yang tidak boleh. Dan bagian yang paling tepi di sini, teman-teman. Ini. Nah, di sini tidak boleh. Di kawat nomor dua. Ini kawat nomor satu. Yang paling atas. Dan kawat yang paling rendah. Ini. Di sini, bagian di sini tidak boleh dibuang. Nah, di sini. Ya, bagian ini ya. Hanya di bagian buah saja yang boleh dibuang daunnya. Seperti saya jelaskan tadi, tujuan dibuang daun ini untuk proses di saat pemberian nutrisi biar buahnya kena nutrisi. Dan di samping itu biar sinar bisa masuk ke area bagian buah. Di area bagian buah. Dan yang satu lagi, untuk memudahkan saat panen ya. Nah, kenapa di sini tidak boleh dibuang daunnya ya. Yang saya maksud. Tidak boleh dibuang. Yang saya maksud itu. Matahari yang saya maksud itu sinar matahari secara langsung. Yang mengenai buah itu yang tidak boleh. Ya, jadi. Kalau seperti ini. Jadi matahari hanya. Apa namanya. Matahari yang lebih soft gitu loh. Jadi tidak matahari yang secara langsung yang keras. Yang matahari terik. Itu tidak boleh mengenai buah ini. Nanti dia akan menjadi layu. Jadi makanya. Yang lebih baik itu belum. Yang lebih baik itu. Jadi matahari seperti ini. Sinar yang masuk itu sinar yang. Lebih lembut. Lebih soft gitu. Jadi tidak sinar secara langsung. Begitu maksudnya ya. Nah, ini dia. Teman-teman. Sudah dibersihkan semua. Ini gerakannya harus cepat ya teman-teman ya. Sebab. Supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak penghasilan. Jadi gerakannya harus cepat. Tidak boleh lambat. Nah, berbeda dengan jenis anggur yang lain. Kalau jenis yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jenis sweet sapphire. Jenis sultana. Ini kan dipotong ya ekornya. Tapi kalau crimson tidak boleh dipotong. Karena dia mempunyai tandan tidak begitu besar. Kalau jenis yang lain seperti saya bilang tadi. Sultana atau sweet sapphire. Dia tandannya terlalu besar. Makanya dipotong di bagian ekor. Karena di bagian ekornya selalu soft. Begitu. Ya, semua di bagian di dalam harus dibersihkan. Nah, ini harus dibersihkan juga kan? Di dalam kan? Nah, itu lihat teman-teman. Ini harus dibersihkan ya semua? Ya, seperti payung. Ya, dia bentuknya seperti payung katanya. Maksudnya, yang di sini seperti payung ya. Jadi, yang di atas, yang paling atas itu daunnya tidak bisa dibuang. Tidak boleh dibuang. Yang dibuang hanya di bagian tepi-tepi sini saja. Di bagian buah saja. Tidak boleh dibuang. Tidak boleh dibuang. Seperti inilah. Kalau sudah semua dibersihkan daunnya. Jadi, kelihatan lebih bersih ya. Tidak ada buah tidak terhalang oleh daunnya. Jadi, di saat petik nanti. Ya, lebih mudah ya kita untuk panen ya. Nah, sekarang saya akan berbincang-bincang dulu dengan salah satu pekerja di sini. Nah, ini teman kita dari Malaysia. Halo, Bang. Gimana, Bang? Kita ini proses buang daun ya? Iya, lima tahun. Iya. Sudah lama, Bang, kerja seperti ini ya? Lebih banyak juga lah. Adalah lima-lama tahun juga lah. Oh, lumayan juga. Panjang juga ya. Oke. Tungg, gimana, Bang? Apa namanya? Nah, ini. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama, Bang, kerja di sini? Apa namanya kerja di perkebunan Nangur ini? Sudah lima tahun juga. 6 tahun ya? Iya, 6 tahun juga. Oke. 6 tahun, ini juga. Oh, lama juga, Bang, ya? Ini untuk bagi spray, bagi kalennya naik. Iya, seperti yang saya jelaskan tadi, dia bilang juga supaya warnanya menjadi hitam begitu ya, menjadi merah kehitaman ya. Nah, ini di bagian kron juga dibuang ya? Iya. Oke. Gimana, Bang, pengalaman kerja di Australia ini? Kerjanya enak. Senang mungkin uang. Senang ya? Seperti negara sendiri. Oh. Abang dari mana, Bang? Saya dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Tapi ngomongnya seperti Indonesia seperti ini. Oh, dia ngomongnya katanya seperti orang Indonesia. Karena mungkin dia sudah sering ketemu dengan orang Indonesia ya? Iya, sudah berteman sama orang Indonesia. Oke. Selain saya mereview tentang anggur jenis krimsem ini, saya juga akan berbincang-bincang ya, dengan abang. Abang siapa namanya? Ya, dia tadi bilang dari Malaysia ya. Dari uang merantau. Terus, selain anggur, apa aja kerjanya, Bang? Oh, banyak juga saya kerja. Blueberry. Apa ya? Blueberry ya? Iya, raspberry. Oh. Etelain, pica. Itu kalau blueberry itu gimana, Bang? Mana lebih enak kerja di blueberry apa di anggur? Saya rasa sama aja. Sama saja ya? Tapi berat pengalaman juga. Iya. Kalau nggak ada pengalamannya, mula-mula sakit juga lah. Oke, iya. Memang kalau kerja ya, pasti kalau lama-lama jadi... Kalau kita baru pertama kali memang sakit ya. Kalau kita terbiasa, kita ini lah berenang aja. Iya. Sudah terbiasa jadinya ya. Nah, ini karena dia sudah berpengalaman, teman-teman ya. Jadi dia, apa namanya, proses buang daunnya lebih cepat ya. Gitu. Tangannya lihat, teman-teman. Tuh. Ya, cepat sekali. Tapi bapaknya lagi lama orang-orang di sini. Kalau biasanya, kalau di saat peti anggur, itu satu harinya berapa box bisa kamu dapatkan? Kalau saya, nggak besar baju. Tapi, kalau buangnya cantik, dapat juga satu-ratus box satu hari. Oh, seratus box satu hari ya? Iya. Lumayan juga, abang ya? 120-130. Oke. Kalau blueberry-nya gimana? Satu hari berapa itu? Blueberry bisa juga satu-ratus, satu-ratus lebih. Tapi tergantung buangnya juga. Kalau buangnya jelek, nggak dapat. Jadi, seratus apa itu? Blueberry? Kilo, kilonya. Seratus kilo? Iya. Uh, banyak sekali itu, seratus kilo. Iya, itu pun dapat. Seratus kilo dapat ya? Kalau di uangkan itu berapa? Kalau kemarin, harganya sudah sedikit turun. Ha? Karena ramah orang. Iya. Telah dua dolar sudah poseng. Jadi, satu hari kira-kira dapat berapa itu? Kadang-kadang dapat dua ratus. Dua ratus dolar ya? Iya. Oke, lumayan ya. Anggur pun kira-kira segitu juga ya? Ya, segitulah. Ya, lihat teman-teman. Ya, prosesnya seperti ini. Memang teman-teman di sini kerja ya, harus cepat ya. Kalau nggak cepat, tadi kita tidak dapatkan apa-apa. Jadi, sedikitlah pendapatannya seperti itu. Tenggak dua. Iya. Karena di sini biaya hidupnya mahal. Iya. Iya. Kepenting kejar hari. Iya. Iya. Eh, tangannya cepat ya. Jadi, harus dibuang semuanya ini. Tapi, dia ambilnya itu bukan dari sini langsung habis ya. Tapi, ke depan dulu. Dia nanti balik ke belakang begitu. Jadi, itu supaya tidak jenuh saja. Kan begitu ya? Iya, betul. Ya, jadi kita gayanya seperti apapun, boleh nggak apa-apa. Yang penting kita merasakan senang gitu loh. Tidak jenuh dalam proses membuang daun ini. Membuang daun ini. Karena ini, teman-teman, buang daun ini bukan hanya satu roh ya. Bukan beberapa pohon, tapi ratusan pohon gitu loh dalam sehari. Bisa mencapai, bahkan lebih daripada 150 pohon atau 200 pohon ya. Nah, ini kamu balik lagi sini ya? Iya. Jadi, akan balik lagi sini. Lihat, teman-teman. Nah, begini prosesnya ya. Buang daun. Ya, beginilah prosesnya, teman-teman ya. Jadi, harus cepat bekerjanya. Nah, ini yang tadi, seperti saya katakan tadi, ini yang sudah dibersihkan daunnya. Jadi, buahnya semua, apa namanya, dalam posisi tergantung seperti ini ya. Jadi, menjuntai seperti ini. Menjuntai ya? Iya. Oke ya, abang ya. Terima kasih infonya ya. Sama, saya kerja dulu ya. Iya, abang lanjutkan dulu bekerja. Oke. Oke, teman-teman. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian tertarik dengan video ini, silakan di-like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Agar saya bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Oke, salam sehat dan salam sejahtera. Selamat menikmati.